Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Oke Nah kali ini kita bakal Lihat ya Tadi aku ngikutin Upacara Hari Amal Bakti ke 76 Kementerian Agama Tahun 2022 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Berfoto bersama Dan menerima Tanda Kehormatan Satya Rencana Karya Satya Spektur Pemacara Pembenan Kembali ke tempat Pemerima Tanda Kehormatan Satya Rencana Karya Satya Silahkan Tuju Pembali Hai Assalamualaikum Nah disini Kali ini Ya tempatnya Pada hari ini 3 Januari 2022 2022 2022 Oke ini adalah Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia Ke 76 Tahun 2022 Oke Penetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1956 Tanggal 1 Maret 1956 Menetapkan Bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 Januari 1946 Adalah hari berdirinya Departemen Agama Ya Yang sekarang ini Namanya itu adalah Kementerian Agama Namun Sejak 3 Januari 1980 Pada peringatan hari ulang Tahun Departemen Agama Ke 34 Diubah penyebutannya Menjadi Hari Amal Bakti Departemen Agama Republik Indonesia Sekarang Kementerian Agama Republik Indonesia Nah Hari Amal Bakti Kementerian Agama Memiliki Mekna khusus Bagi bangsa Indonesia Yang menjunjung Tinggi kaedah Serta nilai-nilai Kehidupan beragama Peringatan hari amal Bakti Kementerian Agama Yang selalu dilaksanakan Insya Allah pada tanggal 3 Januari Mencerminkan Rasa syukur kita Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan penghargaan terhadap Jasa-jasa Para Perintis Dan pendiri Kementerian Agama Nah Merujuk pada Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Hari Amal Bakti Kemenang Berikut Rangkaian Kegiatan Yang akan dilakukan Yang pertama Itu adalah Opacara Hari Amal Bakti Ya dimulai Pada hari Senin 3 Januari 2022 Pukul 7.30 Atau waktu Setempat Di seluruh Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat Dan Daerah Ya pakaiannya Itu kalau pria Kemeja putih Dan celana hitam Kalau wanita Atasan putih Bauhan hitam Dan kekerudung putih Bagi muslim Nah Kemudian Yang kedua Itu di Satgar Daerah Kegiatan HAP Ke 76 Diisi dengan Sejumlah kegiatan Berikut Ada Ziarah Kemakam Pahlawan Dan Para pendahulu Kementerian Agama Oleh seluruh Kanul dan Perguruan Tinggi Keagamaan Kemudian Ada Bakti Sosial Dengan melakukan Santunan anak yatim Piatu Dan donor darah Kerjasama dengan DWP dan Palang Yara Indonesia Kemudian Ada Kegiatan Olahraga Kemudian Ada Malam Teshak HAP Ke 76 Nah Ada yang tertulis Di SE HAP Ke 76 Pelaksanaan Kegiatan Disesuaikan Dengan kemampuan Masing-masing Satuan kerja Dengan tetap Mengedepankan Protokol Kesehatan Ketat Dan Prinsip-prinsip Kesederhanan Dan Kehidmatan Nah Di sini Hari Amal Bakti Yang Ke 76 Kementerian Agama Republik Indonesia Ada tagline Yaitu Transformasi Layanan Umat Kemudian Di sini Kita bisa Lihat ya Pidato Menteri Agama Pada peringatan Hari Amal Bakti Ke 76 Yang dibacakan Oleh Inspektur Upacara Di Setiap Daerah Kemudian Ini Jadi Intinya Adalah Kementerian Agama Terus Tumbuh Dan Berkembang Menjadi Salah Satu Instansi Pemerintah Yang Mempunyai Peran Penting Dan Strategis Dalam Meningkatkan Pemahaman Pengamalan Ajaran Agama Serta Mewujudkan Tantanan Hidupan Beragama Yang toleran Dan Ramah Bagi Semua Ya Kan Di sini Juga Ada Pemberian Ya Pemberian Penghagaan Kemudian Di sini Juga Ada Dikatakan Kita Semua Memahami Prestasi Yang Telah Dicapai Oleh Kementerian Agama Merupakan Hasil Kerja Keras Dari Para Printis Dan Sesepuh Kemenak Serta Saudara Sekalian Kemudian Intinya Etek Lain Tadi Transformasi Layanan Umat Akan Menjepat Dan Mudah Dilakukan Kemudian Lima Nilai Budaya Kerja Kemenak Yaitu Integritas Profesionalitas Inovasi Tanggung jawab Dan Keteladanan Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dalam Pelaksanaan Gas Dan Fungsi Saudara Sekalian Selaku Pegawai Aparatur Sipan Negara Kementerian Keagama Semoga Kementerian Agama Terus Berjaya Serta Menjadi Oase Dan Pelayan Masyarakat Yang Perbaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebulan Pocah Angami Kendara Americans Terima kasih.